Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rundu Nyanyi Andriyani Dari Stravish Entrepreneurship Ecosystem Akan membawakan acara Cooking Time Pada episode pertama ini Saya akan menampilkan produk dari Rintakoyaki Silahkan menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat-sobat terhabis semua Apa kabarnya Kenalkan saya Rundu Nyanyi Andriyani Kali ini saya ingin memperkenalkan Bagaimana cara membuat Rintakoyaki Baiklah kita mulai Dengan memperkenalkan bahan-bahan Yang dipakai untuk pembuatan Rintakoyaki Di sini kita bisa lihat Ada tepung terigu Kita bisa mempergunakan sebanyak 250 gram Kemudian Sete butir telur Kemudian di sini ada Untuk bumbu-bumbunya Yaitu Bawang putih yang sudah ditumis Kemudian Ada kaldu Bumbu Kemudian ada Garam Dan satu lagi Yaitu merica bubuk Tidak lupa kita mempergunakan Air kurang lebih 250-350 ml Atau sesuai dengan yang Nanti kita butuhkan Dengan ketalan tertentu Tidak terlalu kental Juga tidak terlalu cair Kemudian di sini ada Bahan untuk Isinya Yaitu Saya mempergunakan Bahan-bahan Dimodifikasi dengan Sayuran Karena saya ingin membuat Takoyaki tidak hanya enak Tetapi juga ada nilai plusnya Yaitu Nilai gizi dari sayur-sayuran Di sini saya mempergunakan Sayur kol Yang sudah dicincang Yang kecil-kecil Kemudian ada Wartel Ada juga Daun bawang Dan seledri Sayur-sayuran ini Kita bisa ganti Untuk Mama-mama di rumah Yang anaknya Tidak suka sayur Bisa diganti Dengan bayam Bisa diganti Dengan brokoli Atau sayuran Yang lainnya Jadi bisa diselipkan Di takoyaki itu Kemudian di sini Saya juga menggunakan Bawang daun Bawang putih Nanti kita Tumis lagi Kemudian untuk isinya Yang lain Saya mempergunakan Sosis Kemudian ada Keju Dan satu lagi Ini Has dari takoyaki Yaitu Makanan laut Isinya dari Takoyaki itu Bisa Bisa Udang Bisa cumi Atau gurita Tapi di sini Kali ini Saya mempergunakan Udang Yang sudah direbus Kemudian ada Bahan yang lain Yaitu Untuk Toppingnya Di sini Ada Ini Saos takoyaki Kemudian ada Saos Cabainya Dan ada juga Mayonnaise Kemudian Untuk taburannya itu Ada Ini namanya Onori Yaitu Rumput laut Kering Untuk taburan Kemudian Ini ada Serutan ikan cakawang Baik teman-teman Kita coba praktekan ya Pertama kita Buat adonannya Terlebih dahulu Saya mempergunakan Belas ukur Kenapa pakai ini Karena nanti Kita akan Setelah jadi Adonan itu Kita akan Memasukkannya Kedalam Botol ini Ini salah satu Cara Agar takoyaki Bisa Dibuat Dengan Bentuk Bulat Sempurna Salah satunya Dengan Memasukkan Kedalam botol Sal seperti ini Jadi saya pakai Gelas ukur Oke teman-teman Kita mulai Dengan satu Butir telur ini ya Kita pecahkan Kita pecahkan Kita bisa campur Sekaligus Kurang lebih Setengah Sendok garam Sendok garam Kemudian Sendok teh Kaldu buku Kemudian Merica Tidak lupa Ini bawang putih Yang sudah Ditumis Kita mempergunakan Kurang lebih Setengah Sendok teh Terkacet Kita kocok Sampai tercampur Kita kocok Sampai tercampur Kita kocok Sampai tercampur Setelah cukup tercampur Kita masukkan Tepung terigu Kita aduk sedikit Lalu kita campurkan Air putih Kita 300 atau sampai 350 ml Kita aduk Lalu kita masukkan ke Botol Seperti ini Untuk isinya Sayur-sayuran ini Nanti Kita tumis Dengan mempergunakan Bawang putih Yang sudah Dicincang halus Digoreng Kemudian Masukkan seluruh Sayuran ini Dikasih garam Merica Kaldu bubuk Kemudian Diaduk Sampai nanti Kita menghasilkan Sayur seperti ini Dan ini Untuk udangnya Ini sudah matang Baiklah kita akan Mencoba membuat Takoyaki Pertama-tama kita Panaskan dulu Sampai Pantak Kayakinya terasa Panas Tapi tidak terlalu Panas juga ya Kita pakai Api sedang Saja Kita pakai Sedikit Saja Dengan Sayurnya Sosis Dan Keju Jadi disini Kita sudah Satu paket Kumplit Sebetulnya Jadi ada Sayurannya Ada Ikan lautnya Kejunya Ada Sosisnya Yang Sudah pasti Anak-anak Suka Saya Sudah 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 Oke, sudah terisi semua terlihat agak mantan kita tinggal geser sedikit agar adonan bisa kita isi lagi untuk mendapatkan bentuk bulan jadi memang caranya diisi sedikit-sedikit ya teman-teman selamat menikmati luarnya nanti kita dorong lagi sedikit sudah terlihat kecaklatan kita siapkan untuk platingnya ya selamat menikmati seperti ini ya kemudian kita akan membuat tambahkan kita pakaikan dulu saus pakoyaki nya kemudian yang suka pedas kita tambahkan terakhir kita pakaikan mayonaise kemudian kita pakaikan noni dan yang terakhir serutan ikan cakalang dan baiklah teman-teman selamat menikmati berikut takoyaki yang sudah jadi takoyaki ala rintakoyaki untuk teman-teman yang ingin cicipi hidangan rintakoyaki silahkan kami tunggu di Pasar Minggu Sport Jabar Jalan Arca Manik setiap hari Minggu jam 6 sampai jam 12 siang oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati